Hai serius artinya begini problem utama kita sekarang tuh ayah pemalsuan itu tapi itu mungkin kalau dilihat dari berita-berita memang merata selamat menikmati cahamu 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 Nah ini dulu saya tadi, saya mengajak teman-teman fotografer untuk memotret Pak Li saya. Itu ada kira-kira 26 fotografer dari yakarta dari mana-mana datang, kita pamerkan di situ. Oh iya, setelah pameran ini? Enggak pameran. Oh itu tahun berapa Pak? Tahun 2012. Ini satu, bukan, dari berbagai fotografer yang saya ingin berusaha untuk memotret Pak Li saya, tapi itu kita pamerkan. Nama-nama yang terkenal siapa Pak? Kayu Semulia. Kayu Semulia. Darwis Triadi. Darwis Triadi. Ferry Ardianto. Ferry Mas Ferry. Ya, Benny Indarto. Terus Oskar Matullah. Siapa lagi ya? Banyak. Ada gugunya kan mas? Jadi boleh tahan. Ketemu Mas Anwar ini putranya Pak Widayat Pelukis Legendaris yang sekarang mengelola Museum Widayat di Magelang. Sekar Langit putranya Pak? Sabtu Duyo. Sabtu Duyo. Nah. Yang mengelola. Yang mengelola. Yang mengelola. Museum. Mengelola diri. Yang mengelola kuburan. Menarai itu Pak Resman marah. Menantunya Pak Widayat. Nah. Sekarang. Ini Pak. Kesempatan. Kira-kira. Tantangan. Kesulitan apa. Mengelola Museum. Nama Besar. Yang. Sudah. Wafat gitu. Pastikan banyak beban yang. Atau. Selain legasi yang. Bernilai tinggi yang. Pasti banyak tantangan. Sisi. Ya. Otomatis ya. Maksudnya itu. Kalau kita. Bukan menggampangkan yang lain. Tapi artinya kalau. Justru karena nama. Apa itu jadi. Harus hati-hati gitu. Gak bisa sembarangan. Terus. Katakanlah kalau mau pameran di sini juga. Ternyata harus selektif. Secara. Senimanya. Maupun karyanya gitu. Jadi. Katakanlah. Gak mengecilkan ya. Kalau. Tiba-tiba pameran. Asal-asalan. Memang pahirin. Gak. Gak mungkin gitu. Ya. Tapi. Dengan. Adanya pandemi ini. Kemudian. Yang bisa kita lakukan. Hanya merawat aja. Ya. Karena aktivitas. Untuk membuka museum pun. Kita. Ragu-ragu. Karena. Museum yang lokasinya di. Mumpit ini. Yang datang itu selalu orang luar kota. Hmm. Sampai sekarang masih sering Pak. Ya. Ya. Artinya ya. Yang datang itu kan selalu orang dari luar kota. Yang kita gak tahu. Itu. Apakah dia OTG. Atau enggak. Ya. Selama pandemi. Ya. Kebijaksananya kita tutup. Sejak dari. Mulainya pandemi itu. Sampai hari ini. Ya. Kalau ini Pak. Kesulitan-kesulitan. Ini pengelolaan. Pastikan ada. Ya. Ya. Itu kan. Dia menyangkut. Pasti. Menyangkut. Menyangkut. Perawatan biaya. Dan sebagainya. Nah. Optimalisasi. Pemanfaatan. Gila-gila. Saya pikir semua. Galeri. Atau. Museum. Ya. Masing-masing banyak itu. Punya. Problem yang sama. Tapi artinya besar kecilnya. Tergantung dari. Manajemen sebelumnya. Ya. Problem yang sama itu. Antara lain. Antara lain ya. Tadi kan dikatakan. Soal. Perawatan. Pembiayaan. Dan segala macam itu kan. Ya. Nah. Ini kan. Karena. Nama besar itu. Sebenarnya. Sebagai bagian dari legasi. Bangsa ya. 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 Kira-kira. Apa enggak. Pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap. Museum-museum. Ada memang. Jadi pemerintah daerah. Membantu kita. Hanya masalah untuk perawatan aja. Perawatan gedung. Atau perawatan lukisan. Atau. Perawatan. Ya sendiri. Nah. Gedung aja. Gedung sama. Mungkin salah. Saya belum cek. Saya kan disini baru. Ini tahun ketiga. Sebelumnya kan. Sedara-sedara. Ya sedara-sedara yang lain. Padahal kan yang paling besar itu kan perawatan karya. Itu. Itu yang jadi problem. Paling susah. Dan itu. Bebannya luar biasa. Ya kan. Betul. Baik itu soal kerusak. Menahan. Mencegah kerusakan. Maupun pencurian. Itu kan. Yang paling beratian itu. Ya. Itu selama ini banyak cerita. Enggak itu. Terutama. Itu sebetulnya kita adalah merawat karya. Karena artinya itu bahwa. Ruang itu kan harus bersuhu khusus ya. Nah. Suhu khusus itu. Memang harus dipertahankan dengan. Minimal AC ya. 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 Tapi dengan. Gedung segini ya. Besarnya kita harus. Berapa ikhtar ini bang? Kelapa? Luas tanah berapa ikhtar? Eh. Sebelas ribu meter. Oh. Berumanya. Ya. Ya. Jadi perawatan untuk. Katakanlah untuk. AC itu. Memang buat kita problem juga sih. Nah. Kalau jumlah lukisan Pak Widayat. Yang. Masih tertinggal. Ditinggalkan di musim. Itu berapa? Eh. Tapi kalau secara karya seni. Artinya ya lukisan. Atau. Ya sketsa. Ya beberapa hal itu. Hampir. 600an. 600an. 100an. Itu terdata dan tertulah dengan. Ada. Ada di dalam. Artinya. Kalau ada pencurian atau apa masih. Ketahuan. 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 Nah. Problemnya kan. Banyak. Di luar kan. Ya. Siapapun. Termasuk. Apa Andi. Itu kan. Banyak. Malsuan gitu. Kalau Apa Andi yang. Caterless. Pak Widayat mungkin. Atau apa. Bu Jayono kan. Banyak juga. Problem-problem itu. Juga. Menjadi masalah. Serius apa. Serius. Artinya begini. Problem utama kita. Sekarang itu. Ya. Pemalsuan. Tapi itu mungkin. Kalau dilihat dari. Benda-benda memang. Merata. Artinya. Oldmaster yang laku. Selalu palsunya banyak. Bahkan asirun yang masih hidup aja. Ada pemalsuannya. Ya. Susu yang lucu. Ada temen saya bilang. Pelukisnya al-mahrum itu. Pelukisnya udah al-mahrum. Tapi karyanya baru terus ada. Itu kan. Siapa yang lukis. Kalau bukan. Artisan-artisan makal. Artisan. Dan termasuk. Pak Widayat nggak. Banyak. Artinya itu. Tapi kesadaran para pembeli. Selalu akhirnya datang ke sini. Oh untuk testing. Ya. Atau menguji ya. Ya. Kami juga pesankan. Cek dulu sebelum dibayar. Ini rata-rata yang datang itu. Sudah beli. Iya. Sudah bayar. Kemarin ada. Seseorang dari. Jawa Tengah juga. Daerah Putaran. Datang dengan. Sembilan lukisan. Yang sudah dibeli. Dan palsu semua. Makanya harganya miliaran. Enggak tahu sih. Enggak. Enggak. Ternyata di. Uji sini enggak ada. Enggak. Bukan punya nyapa Widayat. Iya. Karena sekarang kan ada. 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 Katakala. Masalah. Apa namanya. Sertifikat. Punya. Itu kita sudah ada. Daftar ini ada. Jadi Katakala tiba-tiba. Kok ada sertifikat baru. Kok ada lukisan baru. Ini punya sampah. Padahal dikatalog enggak ada. Iya. Jadi katalog itu udah lengkap Pak ya. Oh ini. Lengkap. Sekarang lengkap. Ini kalau ada lukisan yang beda. Ketauan. 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 Dan hebatnya lagi tuh. Kadang-kadang saya melihat pemalsu itu. Secara teknis. Itu lebih bagus. Iya. Dari karya bapak sendiri. Tapi secara kesatuan kalau kita udah lihat. Auranya enggak keluar. Nah itu. Sistem sertifikasi itu sudah rapi Pak. Serapi apa. Ya sudah. Itu langsung di bawah direktur ya. Mas Bungki. Mas Bungki ya. Itu masih adik atau? Dia adik saya. Iya. Oh gitu. Jadi enggak ada orang lain yang mengeluarkan sertifikat itu kecuali satu pintu. Enggak ada. Dari sini ya. Satu pintu dan itu jelas. Iya. Kecuali ada orang yang beli zaman bapak belum mulai museum. Oh gitu. Iya. Sertifikannya beda. Beda. Tapi cuman kadang saya pernah ketemu banyak kwitansi. Tapi abad yang itu juga tahun ini. Tapi kita tahu itu keasliannya. Iya. Terus sekarang gini. Terakhir harapan Mas Anwar terhadap museum ini dan legasi yang ditinggalkan Pak Ridha itu apa? Kira-kira. Kalau di luar negeri kan musim-musim misal itu sampai berlapak-lapak. Di hadapan Mas Anwar apa itu? Saya curiganya kalau yang di luar negeri itu. Akhirnya dukungan dari pemerintah itu besar sekali. Kata kalau pemerintah misalnya. Iya. Saya berharap juga kalau mungkin pemerintah Indonesia itu membeli dukungan seperti yang mungkin di Perancis atau di Eropa lainnya. Itu akan lebih menjaga keamanan dan usia karya itu sendiri akan menjadi lebih lama. Iya. Dan dari kerusakan, dari segala macam itu. Iya. Selama ini mungkin ya sudah jadi rahasia umum lah. Pemerintah itu kurang air terhadap dunia seni, apa-apa. Padahal itu kalau di luar negeri kan dunia kreatif itu dianggap satu yang sakral gitu kan. Sehingga sambur tangannya juga ini kan. Iya. Itu mungkin harapan itu ya Pak. Saya sangat berharap sekali pemerintah membuka kebijakan buat karya-karya yang sudah masuk di karya-karya pelukis Indonesia. Iya. Yang monumental dan yang legendaris lah. Yang legendaris lah. Yang legendaris lah. Dan faktanya memang sampai sekarang orang masih menjadi bahan pelajaran apapun ya. Dari inspirasi-inspirasi para pelukis besar di Indonesia maupun di luar negeri. Kadang-kadang kita nyari karya penting dari pelukis kita ya. Ya katalah Pak Lidayat ya. Di museum nasional, galeri nasional, di museum nasional nggak ada. Tapi kalau kita cari di sebuah perusahaan rokok besar, nggak ada. Itu ironisnya gitu. Ya kayak gitu. Salah satu contoh. Dan bukan hanya Pak Lidayat aja. Beberapa karya yang... Para teman-teman menyebutnya old master. Itu ya lebih banyak di umum daripada di... Seharusnya galeri nasional menjadi kiblat atau untuk menjadi tempat apa ya... Ibaratnya pilgrimage of art. Iya. Di situ itu kan Kak. Bukan soal kekayaan waris para pelukis. Tapi kekayaan negara itu sendiri. Bahwa negara ini pernah menghasilkan seriman-seriman tarafnya itu seperti ini. Anggep deh Asia Tenggara bahkan mungkin gini. Kalau ditunggu ada yang salah itu kan. Iya. Masa yang punya banyak orang luar. Iya. Mestinya begitu. Jadi kalau ada satu kebijakan dari pemerintah. IMAX 27 inch. Harta kekayaan itu ya. Good and good dalam dalam petik itu. Iya. Tapi gak pernah. Iya. Sangat-sangat... Sangat perlu dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu... Punya... Apa ya... Punya... Kebudayaan yang kita ciptakan di Oleh Hayat itu. Terpelihara sama baik. Iya. Kayak umanya... Nasional Museum di London atau... Apa gitu kan benar-benar rapi dan... Diluhurkanlah karya-karya masa lalu. Terima kasih Pak Anwar. Semoga... Cita-cita dan visi Pak Anwar tentang pengelolaan museum Pak Widayat. Agar tercapai dan menjadi pelajaran anak cucu sampai... Terima kasih Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Jadi... Mas itu... Mas itu... Salah satu... Karya-karya ini... Pak Widayat. Satu kankas sebesar. Berapa... Ini Pak. Saya kekupang umuran ya. Tapi ini... Bisa tiga... Tali tiga ini. Di atas juga ada... Yang besar lagi. Tapi ini ya... Apa namanya... Berdari tinggi-tinggi tiga kantas. Bisa... Ini... Patung ini karyanya... Mas Tanjo. Seniman dari... Dari isi muridnya Bapak. Oh... Dia... Belajar di Jepang. Salah satunya dia belajar keramik. Cinta alatan... Mereka di Jepang. Pertama-anak-anak ini... Kari-kari-anak yang Hidu... Jadi adanya... Nama anak-anaknya yang ditulis disi. Ini nama anak-anaknya... Pak Widayat. Iya... Ini nama anak-anaknya Pak Widayat. Dari ibu pertama... karena ibu kedua belum ada ya. Lepas. Dari ini... Terus. Hai seri penyaman disini ya buka erat itu yang karyanya pak ini karya apa ide semuanya kayak akap di zaman dulu kan manipulasi patung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!